Kalau misalnya ada yang habis meninggal itu, suka ada katanya yang suka beras tuh, bayar pijah, bayar pijah katanya gitu tuh. Suka di puter gitu, katanya itu mengganti sholat, mengganti sholat kata seperti itu. Man matawala isyam falnya subhanahu waliyu, kalau ada orang mati punya hutang puasa, ahli warisnya yang menguasakannya. Dan saya nggak tahu itu maksudnya apa, yang nggak boleh hasil-hasil main puter-puter, dan itu apa maksudnya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, saya mau bertanya, kalau di daerah saya, kalau misalnya ada yang habis meninggal itu, suka ada katanya yang suka beras tuh, bayar pijah, bayar pijah katanya gitu tuh. Suka di puter gitu, katanya itu mengganti sholat, mengganti sholat kata seperti itu. Jadi saya mau bertanya, apakah itu benar atau salah? Sedangkan kalau misalnya orang yang meninggal itu kan, ada yang tidak punya, kalau harus misalnya ada beras kayak gitu, bagaimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada ilmunya. Bisa benar, itu bisa salah. Bisa benar begini. Jika ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya hutang sholat, karena satu hal gak bisa melakukan sholat, kemudian punya hutang sholat, maka disini, apa yang dilakukan ahli warisnya? Dapat pertama adalah, ulama kita mengatakan, ya sudah didoain saja, semoga Allah mengampuni, gak usah disolatin, gak usah dibayar fityah. Pendapat yang kedua, di dalam madhab kita imam syafi'i, dibayarkan fityah, disamakan dengan puasa. Setiap kali sholat, 6,7 on, satu mut. Pendapat yang ketiga, adalah dikodok oleh ahli warisnya. Maka dalam ini tinggal disesuaikan. Punya duit, ambil yang dua, gak punya duit, ambil yang ketiga. Sederhana. Yang gak boleh ngerjain, gak pakai ilmu. Digit-digit fityah, dibuter, ngapain dibuter-puter. Untuk wakir miskin, bagikan wakir miskin, ngapain dibuter-puter. Yang ngajari ustad, ya ustad, fityah itu masalahannya untuk orang fakir, bukan dibuter-puter. Nanti puter-puter, ujungnya terakhir ke ustadnya. Kan kacau nanti. Ada pun masalah fityah, bisa jadi bukan urusan sholat, tapi urusan puasa. Kalau memang dia pernah punya utang puasa, ya kan? Dan seharusnya dia mengkodok, tapi tidak sempat mengkodok. Keburu meninggal dunia, maka utang puasa, iya betul. Ada dua pendapat. Kalau sholat, tiga pendapat. Kalau puasa, dua pendapat. Yang pertama, dibayarkan fityah. Sehari puasa, dibayar satu mud, enam koma tujuh on. Satu hari puasa, puasa Ramadan. Atau dikodok. Kalau ada orang mati, punya utang puasa, ahli warisnya yang menguasakannya. Dan saya tidak tahu, itu maksudnya apa. Yang tidak boleh hasil-hasil main puter-puter tadi, itu apa maksudnya. Semuanya ada ilmunya. Makanya, sengaja kami hadirkan pendapat tadi, semuanya itu, kalau Anda masuk kampung, tidak usah kaget. Kampung, satu kampung kadang main kodok. Berarti ikut pendapat, ya mengkodok. Oh pakai fityah. Berarti dia pendapat, mengatakan fityah. Oh tidak diapapain. Oh benar. Yang repot kadang-kadang tidak diapapain. Kasian. Tidak diapapain. Justru pendapat yang paling kuat adalah, tidak diapapain. Cukup didoakan saja. Kalau orang meninggal dunia, punya utang sholat. Semoga Allah mengampuni seperti itu. Jadi, hal-hal itu ada terjadi, ada ilmunya. Cuma kadang orang awam, tidak bisa menjangkau. Sehingga kadang-kadang diceritakan, jadi beda-beda. Sehingga semuanya, jadi fityah ini, dan sebagainya bayar ini. Fityah itu kan bayar beras, makanan pokok seperti itu. Jadi ilmunya, jelenterahnya seperti itu. Ada pun, lihat. Kalau di kampung tidak cocok dengan ini, berarti itu, walau alam amalan itu. Saya tidak faham. Sudah tidak punya utang ini. Terus makin fityahnya dibuter-puter. Puter kemana? Kasih pakir miskin, biar dimasak. Besok jadi nasi goreng. Selesai. Bukan dibuter-puter. Kita itu, walau alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam. Terima kasih telah menonton.